Jadi semalam, Sony baru aja meluncurkan salah satu kamera flagship terbarunya dengan update yang menurut gue luar biasa dan sangat menarik buat kita bahas. Dan pada video kali ini, kita akan bahas beberapa highlight tersebut. Halo semuanya, selamat datang ke channel SMedia dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kita pengen bahas kamera yang baru aja diluncurkan oleh Sony semalam. Yaitu adalah Sony A7R Mark V atau A7R Mark V. Dan beberapa informasinya itu ternyata sesuai dengan apa yang ada di rumor kan sebelumnya. Jadi beberapa rumornya cukup akurat dan menurut gue ini memang cukup menarik buat kita bahas gitu. Sayang banget kalau video ini nggak langsung gue buat. Tapi gue harus ingetin lagi, ini bukan video review. Seperti biasa, kalau misalkan kamera baru launching di beberapa brand, kita hanya bisa bikin preview aja berdasarkan video peluncurannya, juga pembahasan review-review luar karena gue belum dapet akses juga. So, kita masih akan kasih ruang untuk review fullnya. Tapi gue disini pengen meng-highlight beberapa informasi yang menurut gue memang bener-bener signifikan gitu ya. Bener-bener menarik banget tentang kamera ini. Pertama, udah pasti sesuai dengan yang digembar-gemburkan di rumornya, itu adalah sistem autofocus barunya dengan AI Deep Learning. Awalnya gue kira ya sistemnya kurang lebih bakal dibawa kurang lebih kayak Canon EOS R3 gitu ya. Yang bisa mendetek orang. Orang sih udah banyak juga gitu ya kamera maksudnya. Orang, mobil, pesawat, kereta, binatang, dan lain sebagainya. Yang objek-objek tertentu itu terdaftar kayak yang dibawa oleh Fuji juga. Tapi ternyata disini Sony sepertinya bener-bener taking to the next level. Karena disini dia memang literally menggunakan AI Deep Learning. Dimana salah satu yang membuat gue cukup terkesan adalah dia membawa prosesor terpisah untuk memproses autofocusnya. Jadi ini kayak kalau kita berbicara SOC-nya Apple, SOC-nya iPhone, Apple M1 gitu ya. Itu juga membawa satu bagian terpisah dari prosesornya yang dikhususkan untuk machine learning gitu ya. Untuk simulasi AI. Dan disini Sony juga melakukan hal tersebut. Dipisah processing powernya khusus untuk AI ini. Dan menurut gue ini jadi sesuatu yang cukup serius harusnya. Improvementnya yang pastinya gue pengen juga itu diadaptasi oleh brand-brand lain. Dan memang disini yang didemokan oleh Sony juga cukup luar biasa. Kalau misalkan soal ngedetect orang, orang yang ngadep belakang. Sony tetap tahu gitu, kameranya tetap tahu untuk fokus ke situ. Itu sudah biasa. Kita sudah merasakan di A7 IV, FX30 kemarin. Itu memang autofocus-nya tag sharp tetap di situ gitu kan. Nempel sama objeknya. Sama subjek di dalam video atau foto kita. Tapi disini Sony mendemokan hal yang berbeda. Dimana dengan AI ini. Kalau dia mendeteksi orang. Itu dia bisa ngebaca pose orangnya. Dan menyesuaikan kira-kira titik fokusnya akan berada di mana. Begitu juga ada di video peluncurannya tuh didemo-in. Orangnya atau subjeknya itu berada di hutan. Dengan warna yang nggak terlalu kontras dengan sekitarnya. Kecil juga objeknya. Tapi si kamera tahu gitu. Si kamera tetap tahu kalau orangnya berada di sana. AI gitu ya. Dan dengan begitu dia juga kayak bisa. Bahasanya apa ya. Bisa mempredik secara tidak langsung. Kemana arah si orang ini. Dengan membaca pose-nya gitu. Mempredik matanya akan di mana. Posisinya akan di mana gitu. Dengan mempredik movement-nya juga. Walaupun ya kita belum begitu tahu sistemnya seperti apa. Tapi gue percaya dengan apa yang didemokan Sony gitu ya. Dan sangat-sangat masuk akal. Nah di luar dari yang pose tadi. Mungkin agak sulit buat kita telah gitu ya. Tapi di sini Sony juga memperkenalkan hal yang menurut gue gampang buat kita cerna. Dia membawa objek tracking yang tadi. Kereta, pesawat, dan objek-objek lainnya. Begitu juga mereka membawa first. Katanya first dari semua kamera yang ada. Mereka yang bawa pertama kali insect identification gitu ya. Jadi dia bisa membaca kalau ada serangga di dalam video tersebut. Atau foto tersebut. Dan gue rasa itu kepake banget sih. Pas kita kemarin nyoba-nyoba Tokina ya sekarang. Yang moto makro kan. Itu buat fokus ke insect tuh susah banget. Dan di sini dia bisa gitu membaca posisi insect. Yang padahal insect kan bentuknya juga lucu ya. Kadang nyaru-nyaru gitu sama dedaunannya. Tapi dia bisa baca gitu. Dan gue trust banget. Karena dulu juga waktu gue A7R Mark IV. Yang waktu nyobain demo autofocusnya di kebun binatang Singapura ya. Itu hewan yang matanya full hitam aja tuh kayak susah. Mukanya juga agak hitam gitu. Jerapah. Jadi gak keliatan lah. Kena shadow juga. Itu tetep kebaca matanya gitu. Jadi gue percaya di insect ini juga pastinya bakal ngebantu banget. Lalu soal stabilisasi juga ada upgrade. Sesuai dengan rumornya. Dia di sini diklaim membawa 8 step. Atau 8 stop stabilisasi body only. Dan di beberapa demonya sih. Dari video promosionalnya cukup menarik ya. Kayak shifting one pixel aja tuh. Yang bikin foto keliatan seolah-olah agak ngeblur. Itu dia bisa benerin gitu kan. Lewat stabilisasinya ini. Gue gak tau itu kayak comes after di processing. Kayak digital stabilisasi atau gimana sistemnya. Tapi di beberapa pengetesan. Gue sih nonton di Gerald Undone ya. Dia bilang ketika kita handheld pake lensa tele bikin video. Itu noticeable perbedaannya gitu kan. Lebih stabil dibanding kamera-kamera Sony yang sebelumnya. Cuman kalau dibawa jalan. Itu ya gak beda jauh sama kamera-kamera Sony sebelumnya gitu. Cuman gue sih ngeliat di demonya si Gerald Undone sebenernya dibawa jalan pegang handheld buat vlogging. Disitu keliatan oke-oke aja sih gitu. Buat vlogging stabilisasinya menurut gue lumayan oke juga dengan mode aktifnya gitu. Jadi ya harusnya sih sebuah improvement gue rasa disitu. Lalu terakhir yang menurut gue perlu banget buat dibahas. Ini adalah soal monitornya. Sistem monitor yang dibawa itu baru dan menurut gue brilliant. Memang gak terkesan original ya. Jadi dia tetep membawa variangle. Tapi ditambah satu mekanisme lagi. Jadi dikasih layar tambahan. Dimana itu untuk tilt screen. Tidak sepenuhnya original. Karena kita udah melihat sistem yang kurang lebih mirip seperti itu di Lumix S1H. Yang gue udah agak lupa juga dengan kamera tersebut. Tapi disini Sony gue merasa menerapkannya dengan lebih mateng. Kenapa? Karena tetep tipis gitu. Layarnya dengan variangle yang dilapisin sama untuk mekanisme tilt lagi. Tetep terlihat tipis. Gak kayak S1H. Belum lagi tiltnya. Kalau S1H itu cuma bisa ngadep ke atas. Sedangkan disini disoni tiltnya bisa ngadep ke atas dan bisa ngadep ke bawah. Yang menurut gue layarnya ini bisa jadi solusi banget. Buat orang-orang yang workflownya hybrid. Kadang jadi content creator pengen lihat diri sendiri juga dengan variangle terbantu. Tapi kadang kalau lagi hunting foto pengen cepet low angle, high angle dengan layar tilt aja. Gue rasa menarik gitu. Jadi win-win solution for every workflow gitu. Dan menurut gue itu mekanisme layar yang perlu banget untuk diadaptasi di kamera-kamera Sony selanjutnya. Gue setuju dengan kata-katanya si Gerald Andon gitu ya. Dia berharap next kamera Sony yang selanjutnya membawa atau mengadaptasi layar tersebut. Dan gue setuju karena itu gue yakin seru banget. Dan gue pengen banget juga buat cobain di A7R Mark V ini. So Sony Indonesia gue bisa lihat kalian lagi cukup sibuk ya. Launchingnya FX30 kemana-mana gitu kan. Tapi A7R Mark V jangan sampai gak main ke S-Media. Karena gue sangat excited buat nyobain kamera tersebut. Gitu ya. Walaupun di beberapa sih mungkin gak terlalu improvementnya gak terlalu banyak. Kayak sensor dia masih sama 61MP gitu kan. Tapi dia video udah membawa sistem terbaru sama dia bawa itu Luska. Yang kayak main menu-nya si FX30. Yang di-compile semua menu-nya jadi satu gitu. Gue kira kan itu khusus cinema kan. Ternyata ya ada di FX3, FX30 dan ternyata ada di A7R Mark V ini. Dan menurut gue itu menarik banget. Dan gue sih berharap akan ada firmware tambahan buat A7R Mark V gitu ya. Karena gue yakin itu sangat ngebantu banget. Tapi itu buat sedikit pembahasan soal A7R5 kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa nambahin wawasan kalian. Buat yang belum tahu informasi soal A7R Mark V ini. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan. Atau kalian juga punya tanggapan sendiri tentang kamera tersebut. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Kita obrolin di bawah. Oke itu aja gue Erwin di belakang kamera Deska. Dan jangan lupa untuk berkarya.